Hello Gamers! Balik lagi bareng Budi Clara Mongstar di Dunia Games Fun Fact yang bakal memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar Dunia Games yang pastinya seru banget. Quarter pertama pada 2022 udah selesai nih Gamers! Tentunya ada banyak banget game yang udah dirilis dan pastinya sangat bagus untuk dimainkan. Nah, pada video kali ini, Budi dan tim Dunia Games bakal memberikan beberapa informasi tentang game terbaik yang ada di quarter pertama tahun 2022. Wah, penasaran gak sih kalian? Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng! Yang pertama, Elden Ring Salah satu video game paling ditunggu di tahun 2017 yang membawa banyak banget hal baru untuk genre Souls-like. Yes, ada cukup banyak elemen menarik seperti kendaraan kuda yang bisa digunakan, plus dunianya yang memiliki landscape amat sangat luas untuk dijelajahi. Game ini berhasil memperoleh banyak sekali simpati dan penilaian maksimal dari berbagai pihak, baik gamers maupun kritikus. Gak mengherankan bahwa game ini, garapan From Software hasil kolaborasi dengan George R. R. Martin ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Gak hanya itu, ada banyak juga loh penghargaan untuk game ini. Yang kedua, Lost Ark Game MMO-ARPG yang sempat membuat heboh internet ini diluncurkan oleh Amazon. Sayangnya, game ini hanya diluncurkan di beberapa region aja. Di Indonesia sendiri, Lost Ark tidak bisa dimainkan kecuali kalian mengakalinya dengan cara-cara tertentu. Meski hanya diluncurkan di beberapa negara saja, Lost Ark tetap membawa atensi luar biasa. Bahkan Amazon sampai membuat tambahan server agar gamers bisa menikmati game yang satu ini tanpa ada masalah. Popularitasnya yang sangat luar biasa sempat menjadikannya salah satu game dengan jumlah pemain terbanyak di Steam. Yang ketiga, Horizon Forbidden West Ini adalah sekel langsung dari Horizon Zero Dawn yang diluncurkan pertama kali tahun 2017. Forbidden West membawakan banyak sekali pengalaman baru untuk para gamer. Sang developer yaitu Guerrilla Games membawakan cukup banyak mekanisme unik di dalamnya. Salah satunya adalah musuh manusia yang lebih susah dibunuh daripada versi pertamanya. Dengan mengangkat tema cerita yang menarik seputar perjalanan aloi ke wilayah berbahaya, game ini mendapatkan ulasan yang cukup baik dari para gamer dan kritikus yang sudah mencobanya. Yang keempat, Dying Light 2 Dying Light 2 menjadi salah satu game yang sebelumnya mendapatkan cukup banyak penundaan karena masalah yang dihadapi oleh developernya. Membawa banyak hal menarik ke dalam permainan dan mengadopsinya dengan fitur parkour di dalamnya, Dying Light 2 berhasil menjadi sequel yang lebih menjanjikan. Kalian bisa melakukan banyak sekali aktivitas di dalam game keduanya. Selain itu, perkembangan karakter yang kalian mainkan yakni Aiden Caldwell akan terasa semakin lama kalian memainkannya. Dari sisi cerita game ini, memiliki alur cerita yang bercabang, yang membuat gamer bisa mengulangi ceritanya beberapa kali untuk mendapatkan ending yang berbeda. Yang terakhir, Pokemon Legends Arceus Pokemon Legends Arceus merupakan salah satu game Pokemon yang awalnya diremehkan. Tetapi, kemudian game ini tampil perkasa karena mampu memangkas banyak aspek yang membuat Pokemon menjadi game yang membosankan. Game ini memiliki fitur menarik soal tangkap-menangkap Pokemon yang bikin gamer sangat peduli dengan keadaan Pokedex mereka. Game ini bahkan di beberapa momen tak terasa seperti game berbasis giliran seperti pendahulunya. Wah, seru banget pokoknya gamers! Itulah dia beberapa game terbaik yang telah dirilis pada quarter pertama tahun 2022. Kalian udah pada cobain belum? Atau kalian paling suka mainin game yang mana nih? Komen di bawah ya dan ajakin mabar nih teman-teman kalian! Sekian dulu Dunia Games Fun Fact kali ini. Budeklara Mongsar pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you gamers! Jangan lupa like, komen, subscribe!